Usai penjalani pemasangan ring jantung pada tahun 2012 silam posisi Donny Fatah kerap digantikan Karena Donny harus menjaga kondisi jantungnya Ia diwajibkan mengkonsumsi sejumlah obat Efek dari obat tersebut ada yang memakan otot urat Hingga menimbulkan kelemahan otot kaki Makanya Donny Fatah tidak bisa lama-lama tampil di panggung Paling Donny hanya tampil di opening, di tengah dan akhir konser saja Untuk menggantikan posisi Donny, Godbless merekrut Arya Setiadi, basis voodoo Tentunya ia bukan basis sembarangan, makanya Godbless memilihnya sebagai basis mengganti Arya Setiadi, musisi kelahiran Surabaya pada 1 Oktober 1967 Pengalamannya dalam bermusik sudah cukup panjang Ia pernah ikut tur Ucok Aka Indonesian Tour pada tahun 1992 Terlibat juga dalam Jambore Heavy Metal Java Bali Tour 1997 Sebenarnya Arya Setiadi bukanlah pemain bass Instrumen musik yang pertama kali ia mainkan adalah drum Namun setelah melihat dan mendengarkan permainan Billy Sean di album pertama Mr. Big Arya tertarik untuk menjadi seorang basis Pemain bass menjadi lebih menarik dari sisi permainannya Dari sinilah akhirnya Arya memutuskan untuk menjadi pemain bass saja Dan pada akhirnya tumbuh menjadi salah satu basis terbaik tanah air Tahun 1999 Setelah puas menginvasi kota kelahirannya Surabaya Arya memutuskan hijrah ke Jakarta dan menjadi instruktur bass di sekolah musik geek Di sini ia mengajarkan cara bermain tapping pada murid-muridnya Ia juga menjadi instruktur bass di Institut Musik Indonesia Selain itu Arya juga aktif di berbagai klinik musik di sekolah-sekolah dan kampus-kampus Namanya pun disejajarkan dengan bass-bassis cerdas tanah air Tak kalah masuk ke dalam jajaran musisi Indonesia yang layak diperhitungkan Ia terlibat dalam album kompilasi yang diisi 13 basis terbaik tanah air Dalam Bass Heroes Di album kompilasi ini Arya memainkan sebuah kompilasi teknikal berjudul Sismine Selain itu Arya juga sudah meriris beberapa album solo bassnya Di tahun 2006 juga Arya ikut berpartisipasi dalam Gudang Garam Tour bersama Baron Band Prestasinya sebagai bass player membuatnya menjadi sosok yang banyak di-endorse Tercatat dari tahun 1995 hingga 1997 Ia di-endorse Carpin Bass dan GK Bass Kemudian di tahun 1992 hingga 2002 di-endorse Bass Bun Bass Lalu di tahun 2003 hingga sekarang ia dipercaya endorsement Ibanez Bass Di tahun 2010 ia tergabung dalam Wolfgang Band rock bentukan mantan drummer barong Edos Manggala Yang juga diperkuat mantan vokalis Edane Robi Matulandi Di tahun 2013 Arya tergabung menjadi basis Fudu Setelah sekian lama vakum Fudu muncul kembali di industri musik Mencoba membuka memori dengan merilis single berjudul Freedom Dengan formasi baru Novi rock sebagai vokalis dan Arya Setiadi sebagai basisnya Dan Denny Ajadis sebagai drummer Di tahun 2019 Arya juga terlibat dalam Dio Lipa Project Dan yang digawangi oleh Olive Yumara Mantan pengacara Elia Zarkasso Sambo Arya sebagai basisnya Dio Lipa Project sempat merilis album bertajuk korupsi Yang syarat dengan kritik sosial Hingga kini selain masih menjadi basis Fudu Arya juga masih menjadi basis pengganti Godbless Mengisi posisi Donny Fatah yang masih butuh istirahat dari sakitnya Tentunya Godbless tidak sembarang memilih basis pengganti Sebagai band rock tertua Tentunya Godbless tidak sembarangan mencari basis pengganti Mereka memilih personel yang bisa club dengan permainan mereka Dan Arya Setiadilah yang dinarik cocok dengan Godbless Segudang pengalaman telah Arya kantongi Makanya tak perlu waktu lama bagi Arya Untuk menyelesaikan pola permainan bassnya dengan Godbless Sama halnya dengan Fajar saat teritama Arya telah membantu Godbless sejak tahun 2012 Bedanya Fajar telah menjadi personel tetap Sedangkan Arya masih sebagai basis pengganti Apabila Donny Fatah berhalangan karena kesehatan fisiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!